Halo sahabat asupan kuliner, nah kali ini kuliner yang akan kita bahas sangat terkenal loh di daerah Lampung, kira-kira apa ya? Masyarakat Lampung pasti tau dong dengan pindang baung, yaps kuliner satu ini merupakan salah satu olahan ikan baung yang biasa dimasak dengan kuah kemangi dan campuran buah nanas sehingga rasanya gurih dan segar Kuliner pindang baung ini biasa disajikan dengan lalapan dan juga sambal tempoyak Sambal tempoyak sendiri adalah sambal dari fermentasi buah durian yang banyak dijadikan pelengkap makanan masyarakat di Pulau Sumatera Oh iya, pindang baung ini cocok sekali loh dinikmati bersama keluarga kalian Teman-teman langsung saja berkunjung ke Lampung Timur Tempatnya ada di Warung Megani, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Terima kasih telah menonton! Lalu sahabat asupan kuliner, selanjutnya siapa sih yang gak kenal kota Blitar dengan sebutan kota Bung Karno ini? Nah, untuk yang satu ini kuliner yang akan kita bahas sangat terkenal loh di daerah kota Blitar Pada penasaran? Kalian tahu ini apa? Yups, coklat Coklat merupakan salah satu kuliner yang bisa dinikmati bahkan disukai oleh berbagai kalangan usia Terbuat dari biji kakao yang dikeringkan, coklat ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan Salah satunya ini dia, es krim Dan kalian bisa menikmati berbagai macam olahan coklat ini dengan berkunjung ke kota Blitar teman-teman Tepatnya di Kampung Coklat, Kecamatan Kedemangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Selain lezat, olahan coklat dipercaya mampu membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi lebih tenang dan bahagia Kemampuan tersebut bukanlah isapan jempol belaka Hal ini dikarenakan coklat mengandung asam amino yang digunakan untuk memproduksi serotonin yang kemudian dapat menghasilkan perasaan bahagia Dan kalian bisa lho menikmati berbagai macam olahan coklat lainnya Cukup berkunjung aja ke kota Blitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!